ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita lanjutkan penjelasan terkait dengan materiality dan risk di chapter 9 di video pertama kita sampai terakhir di slide ke 10 sekarang kita lanjut ke learning objective 3 di slide ke 11 ya jadi setelah kita mempelajari mengenai materiality langkah yang selanjutnya adalah alokasi preliminary materiality to segment of the audit during planning jadi materiality yang sudah kita buat dan sudah tetapkan angkanya ya itu harus kita alokasikan ke segmen, segmen itu misalnya bisa beruk ke post-post akun tertentu gitu ya nah this is necessary because evidence is accumulated by segment rather than for the financial statement as a whole maksudnya apa jadi ketika kita mengumpulkan bukti audit itu dikumpulkan per segmen bukan financial statement secara keseluruhan misalnya kalau kita mau mengaudit akun cash berarti kita akan mengumpulkan bukti-bukti terkait cash gitu ya itu maksudnya itu bukti diperoleh per segmen kemudian mengaudit inventory nanti buktinya berbeda lagi kemudian ketika mengaudit hutang buktinya ada lagi jadi mengaudit itu bukan per laporan keuangan secara khusus satu tapi kita per bagian-bagiannya maka materiality yang sudah ditetapkan angkanya harus kita bagi-bagi misalnya dari 100 juta materiality untuk cash materialitynya berapa? 50 untuk inventory berapa? 100 kayak gitu ya nanti itu ditetapkan oleh auditornya dan most practitioners allocate materiality to balance sheet account jadi yang dialokasikan itu ke akun-akun yang ada di balance sheet tidak di income statement karena nanti double ya jadi dia pilih biasanya umumnya ke akun-akun di balance sheet karena sebenarnya kalau sudah ditentukan di balance sheet dia nanti ada yang related ke income statement juga oke selanjutnya learning objective yang keempat use materiality to evaluate audit finding setelah kita tadi di step yang sebelumnya kita alokasikan ke segmen-segmen kemudian kita akan melakukan proses audit nih nah dari proses audit yang sudah dilakukan kalau kita menemukan bukti-bukti adanya salah saji langsung kita evaluasi ke audit findingnya misalnya ini jadi ini adalah contoh soal dari buku kita mengestimasi total salah saji ya total misstatement dan preliminary judgment jadi ini contoh aja akun-akun yang sudah dicek oleh auditor adalah cash AR inventory nah tolerable misstatement ini apa? yaitu salah saji yang masih boleh ditoleransi artinya kalau salah sajinya di bawah angka-angka ini auditor bisa skip gitu artinya oke itu masih wajar tapi kalau salah sajinya di atas angka-angka ini dia harus minta kliennya koreksi dan juga kalau kliennya gak mau bisa kita keluarkan opini yang terkait gitu ya nah ini disini kalian lihat ada angka 50.000 saya highlight oke nah 50.000 ini adalah materiality in totalnya kemudian dialokasikan ke masing-masing segmen yang seperti di tahap sebelumnya ya di cash tolerable-nya 4.000 di AR 20.000 inventory 36.000 ini beda-beda ya masing-masing beda-beda nah kemudian ketika dia kita gerak dulu ke sini ke sampling ketika pengaudit kan pakai samplingnya gak dia temukan kesalahan di AR 6.000 di inventory salah saji ya bisa aja kelebihan atau kekurangan catet di inventory 15.000 maksud nah di cash ini kenapa NA not available karena kalau cash tidak pakai sampel dia cek di populasi maka 2.000 ini adalah salah saji semuanya ya jadi kalau untuk cash tidak ada sampling karena dia cek semuanya dan langsung diketahui ya jadi ini sampling ini no misstatement no misstatement itu artinya kesalahan yang beneran gitu yang sudah diketahui dia salah 2.000 dolar nah sekarang AR itu kan hanya sampling sampling 6.000 nah kalau di direct projection ini maksudnya gini sampling itu kan biasanya sebut aja misalnya dia sample 50% nya berarti kalau 100% kira-kira salah sajinya 12 gitu ya itu namanya ekstrapolasi ini namanya itu ya temen-temen bisa bayangin misalnya kita ngecek AR AR nya hanya separohnya gitu ya karena kan namanya audit gak bisa tuh di cek semua too much gitu kita hanya ambil sampling dan kita temukan salah saji 6.000 dolar berarti nanti kita bisa perkirakan kalau di cek semua kira-kira salahnya kurang lebih 12.000 gitu dan begitu pun dengan inventory ketika sampling salahnya 15.000 dan ketika dengan asumsi kalau di cek semua salahnya 31.500 maka totalnya salah sajinya adalah 45.500 ya ini noun misstatement and direct projection nah kalau ditambah dengan sampelnya tadi ini ditambah ini sama dengan ini kita dapat total 62.300 nah jumlah ini somehow ini lebih besar ya 62.000 ini lebih besar daripada 50.000 artinya kesalahan si klien lebih besar daripada yang materiality kita gitu kalau gitu bagaimana langkah selanjutnya kita bisa lihat satu-satu untuk cash dia salahnya 2.000 salah catatnya sedangkan yang bisa ditoleransi adalah 4.000 berarti masih bisa dimaafkan kata-kata gitu ya masih bisa dimaafkan sehingga mungkin aja tidak perlu dikoreksi atau boleh dikoreksi gitu ya begitu pun dengan AR 18.000 salah tolerable 20.000 sedangkan untuk inventory salahnya adalah 47.250 dimana tolerablenya hanya 36.000 untuk ini auditor harus meminta si klien untuk mengkoreksi atau nanti dia bisa juga melakukan cara lain dengan cara mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan bahwa angka ini benar-benar salah saji dari si klien kayak gitu ya jadi gitu caranya cara kerjanya auditor itu kalau dia sudah temukan salah saji dia akan bilang ke klien ini loh salah tolong dikoreksi seperti itu nah ini cara ekstrapolasinya sebenarnya ini contoh dari buku ya tadi untuk dapet angka ini ya 31.500 ini dari mana jadi ada perhitungannya dia pakai kalau di sampel salahnya 3.500 dibagi total sampel 50.000 dikali total populasinya nanti ini kita pakai contoh salah saja ini untuk intermezzo nah kita sudah selesai untuk mempelajari tentang materiality jadi intinya teman-teman kalau menghitung materiality itu adalah fungsinya untuk apa ya tadi ya fungsinya untuk ini sebentar saya balik dulu nah kita sudah tentukan angka materiality fungsinya adalah nanti kita membandingkan dengan kesalahan yang kita temukan ketika kita ngaudit kita akan temukan nih oh klien salah catat kelebihan kekurangan ada yang harus dicatat ada yang fraud ada yang disengaja ada yang tidak gitu kan lalu kita akan membandingkan dengan materiality kita kalau dia ada di bawah angka materiality berarti kita bisa bilang bahwa itu tidak masih bisa dibaafkan istilahnya gitu ya karena tidak akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan tapi kalau dia di atasnya seperti ini casenya maka harus ada tindakan selanjutnya entah harus dikoreksi oleh klien atau kita akan cari bukti tambahan atau investigasi lebih lanjut seperti itu nah sekarang kita bisa move ke risk learning objektif yang kelima risk in auditing atau resiko jadi resiko itu apa sih teman-teman pasti sudah tahu resiko itu adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataannya pasti ada resiko disitu auditors accept some level of risk in performing di audit jadi ketika kita ngaudit si auditor itu sudah pasti ini ya kepastian bahwa dia akan menemukan risiko risikonya macam-macam sudah dijelaskan di chapter sebelumnya kita sudah tahu ada acceptable audit risk inherent risk control risk nanti saya akan ulang lagi dan an effective auditor recognize that risk exists are difficult to measure and require careful thought to respond jadi auditor itu sudah tahu bahwa resiko itu pasti ada sulit untuk diukur dan membutuhkan perlakuan yang hati-hati untuk meresponnya responding to risk properly merespon risk dengan baik itu critical to achieving a high quality audit jadi untuk dapat audit yang berkualitas tinggi kita harus bisa merespon resiko itu dengan benar oke nah ini adalah apa kaitannya antara bukti eh sorry antara risiko dengan bukti audit ya ini kaitannya rat banget auditors gain an understanding of the client's business and industry and assess client business risk nah ini sudah dijelaskan di chapter sebelumnya di fase audit planning auditor harus memperoleh pemahaman yang baik mengenai industri dan bisnis dari klien serta menilai risikonya nah kemudian risiko audit ini akan digunakan oleh auditor untuk menilai atau mengidentifikasi salah saji yang potensial dan dimana sih biasanya mereka sering terjadi sudah saya jelaskan juga yang ini dengan memahami industri klien kita jadi tahu nih oh klien manufaktur itu risikonya biasanya di inventory misalnya oh klien perusahaan jasa risikonya ada di asetnya misalnya atau itu jasa persewaan misalnya atau ada dimana di komplain dari customer misalnya kayak gitu-gitu ya jadi beda industri beda risiko dan nanti kita bisa menentukan salah saji paling mungkin itu ada di mana kayak gitu nah ini adalah jenis-jenis oke ini adalah jenis-jenis risiko ada risiko inherent atau bahasa Indonesia itu risiko melekat atau risiko bawaan sering juga disebut kayak gitu yang kedua adalah control risk risiko kontrol yang ketiga adalah AAR ya acceptable audit risk dan yang terakhir plan detection risk PDR ya nanti saya akan sebut sampai sisa videonya bisa kita singkat IR CR AAR atau PDR gitu ya inherent risk risiko melekat control risk risiko kontrol acceptable audit risk risiko audit yang bisa diterima dan risiko deteksi ya nanti kita lihat satu-satu nah ini contoh bahwa risiko-risiko ini akan berbeda di siklus yang berbeda cycle ya ini siklus siklus apa namanya siklus dalam akuntansi misalnya ada siklus penjualan siklus pembayaran siklus penggajian kemudian siklus inventory dan warehousing dan capital acquisition disini hanya gambaran aja misalnya gini di penjualan risiko inherentnya atau risiko bawaannya itu medium risiko kontrolnya medium AARnya rendah maka nanti PDRnya medium kayak gitu nanti saya jelaskan satu-satunya apa ini contoh aja jadi belum tentu sama ya di tiap cycle jadi teman-teman harus paham bahwa ini loh kerjaan auditor itu dia akan menilai satu-satu di tiap siklus gitu ya untuk masing-masing risiko ini dan itu di setiap perusahaan berbeda-beda oke kita langsung aja describe the auditory's model and its component nah ini ada rumus yang teman-teman harus hafalkan oke PDR itu tadi plan kok ini jadi hitam ya sebentar saya hapus dulu saya maunya kuning kenapa dia hitam ya oke kita baca dulu rumusnya adalah PDR plan detection risk itu rumusnya adalah acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dikali control risk ya nih pokoknya rumusnya kayak gini nanti kita lihat apa pengertian dari PDR oh disini sebentar saya ini udah gak dibahas lagi oke saya bahas disini aja ya jadi PDR ini nih ya PDR ini adalah resiko bahwa bukti audit itu gagal untuk mendeteksi salah saji yang ada di dalam laporan keuangan jadi resiko bahwa kita udah ngumpulin bukti nih tapi bukti audit yang kita peroleh itu gagal untuk mendeteksi adanya salah saji di atas materiality misalnya kita sudah tetapkan nih materialitynya 500 ribu dolar dan itu setelah kita ngumpulin bukti audit kita hanya dapet bukti bahwa salah sajinya 300 ribu gitu nah ada resiko bahwa sebenarnya kesalahannya itu 600 ribu tapi tidak bisa diperoleh bukti audit yang ada nah itu namanya plan detection residenya audit yang kita peroleh itu gak cukup gitu untuk membuktikan itu salah saji di atas materiality gitu ya nah PDR ini nanti kaitannya erat sekali dengan audit evidence saya tulis AE ya dia berhubungan terbalik ketika PDRnya tinggi resikonya tinggi maka audit evidence nanti disini rendah oke bagaimana hubungannya nanti akan saya jelaskan di video part ketiga terima kasih bye